Hai Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube Ainis Gallery kali ini saya akan membuat kue kering yang sangat simpel tak perlu dimixer cukup diaduk aja hasilnya bisa secantik ini nah mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja simak videonya sampai selesai berikut cara membuatnya pertama-tama siapkan satu sendok makan air kemudian tambahkan seperempat sendok teh soda kue dan seperempat sendok teh baking powder aduk hingga soda kue dengan baking powdernya larut kemudian kita sisihkan selanjutnya siapkan 260 gram tepun terigu lalu tambahkan 80 gram gula pasir 50 gram margarin atau boleh pakai butter satu butir kuning telur kemudian masukkan larutan soda kue dengan baking powder kita aduk terlebih dahulu kemudian kita campurkan ke bahan lainnya lalu tambahkan seperdua sendok teh pasta vanila sejumput garam dan 100 gram minyak goreng atau setara dengan 124 ml nah ini semua bahan sudah masuk semua langsung kita aduk nah awalnya saya aduk menggunakan spatula tapi karena agak susah atau agak ribet jadi saya akan langsung aduk menggunakan tangan saya aduk menggunakan ujung jari aja ya jadi bagian tengah tangan kita itu tidak kena dengan adonan aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur rata dan adonannya jadi kalis nah ini adonannya sudah kalis teksturnya seperti ini ya selanjutnya kita akan bulat-bulatkan adonannya saya bulat-bulatkan menggunakan seperdua sendok makan saya pakai takaran seperti ini agar semua ukurannya bisa sama besar ya nah ini loyangnya sudah penuh selanjutnya kita akan buat olesannya siapkan satu butir kuning telur lalu tambahkan satu sendok makan minyak goreng kemudian kita aduk hingga tercampur rata nah ini olesannya sudah jadi kita sisihkan kemudian kita ambil adonan yang sudah kita bulatkan adonan yang sudah kita bulatkan kita akan pipihkan saya pipihkan menggunakan alat seperti ini teman-teman boleh menggunakan alat pemipih yang lain ya jadi bentuk dari kue ini memang agak retak bagian pinggirannya ya jadi keretakan bagian pinggiran adalah suatu ciri khasnya sebenarnya kue ini berasal dari Cina namanya Cui Kao So maaf ya kalau salah dalam penyebutan nama setelah kita sudah pipihkan selanjutnya kita olesi setelah diolesin kita akan kasih topping disini saya pakai wijen putih sama wijen hitam ya ada pun toppingnya bisa disesuaikan selera tapi kali ini saya pakai topping wijen sama topping kacang mede nah ini semua sudah selesai saya kasih topping yang ini topping wijen sedangkan yang ini adalah topping kacang mede selanjutnya kita akan panggang di sini saya panggang menggunakan oven tangkring saya panggang menggunakan api sedang cenderung kecil kedua loyang saya langsung masukkan yang satu loyang saya letakkan di rak bagian atas dan yang satunya saya letakkan di rak bagian tengah saya panggang sekitar 15 menit dan setelah 15 menit posisi kuenya saya tukar yang di atas saya pindahkan ke bawah sedangkan yang di rak bagian tengah saya pindahkan ke atas jika teman-teman menggunakan oven tangkring seperti saya sebaiknya kuenya sering-sering dicek aja jangan terlalu berpatokan dengan waktu karena terkadang cara penyetelan api kita berbeda setelah saya panggang sekitar 15 menit saya cek dulu kuenya jika sudah tidak lembek itu berarti sudah matang nah ini sudah matang ya selanjutnya saya langsung keluarkan semua dari oven dan hasilnya seperti ini kelihatan sangat cantik banget kan cara membuatnya mudah banget dan bahan-bahan yang dipakai juga mudah dan simpel banget tekstur kue kering ini sangat renyah rasanya kayak ada kacang-kacangnya padahal kue ini tidak ada tambahan kacang ya tapi pada saat kita makan itu ada kayak crunchy-crunchy gitu mungkin karena dari pengaruh gula pasirnya ya tapi ini recommended deh teman-teman harus mencobanya juga ya nah itu tadi cara membuat kue kering cuy kaoso cara membuatnya sangat mudah banget kan jika suka resepnya silahkan di share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat sekian dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati